di sini saja kita kalau kita tidak hitung di sekitar kita sini saja waktu yang diberikan Allah kepada kita dia pacar kita menghitung itu udara yang kita hirupin ya udara yang kita hirupin secara gratis Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan kita kita pacar berapa segar apalagi daerah-daerah kalau seandainya saya nambah ya ya kita bernafas ini angin atau udara yang kita hirup ini kita nambah kita bayar ya contoh rumah sakit berapa berdua tabung oksigen 50-an sekaligus itu jangan seharian kalau ada keluarga kita yang masuk ke dalam ICU itu pakai oksigen itu-itu mengalirkan waktu tabung itu deh lah pasti itu berjutaan tapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada manusia memberikan kepada hambanya secara gratis oleh karena itu sekali lagi mari kita syukuri ini atas nikmat Allah subhanahu wa ta'ala kemudian ibu-ibu salawat beserta salam mari kita bersama adukkan kepada diundingan Nabi besar kita Nabi Muhammad s.a.w. pada keluarganya pada sahabatnya dan insya Allah kita semua akan menjadi pengikut beliau sampai akhir-akhir kita masih masih kenapa kita harus bersebut salawat kepada Nabi Muhammad s.a.w. karena salawat itulah yang akan kita berterima kasih kepada Nabi kita ya kalau bukan oleh karena Nabi Muhammad ya keperjuangan Nabi Muhammad s.a.w. kita-kita apalagi kamu beti-beti ini mungkin di sebuahnya ini ya kita baca di sejarah dulu zaman jahiliah sebelum Nabi Muhammad bahwa kalau ada yang lahir beti ini itu dibunuh ya ngapur karena itu merupakan seperti air pada zaman jahili aja kalau lahir anak beti ini bunuh ngapur bukan menjadi aib waktu itu dengan petuangan Nabi Muhammad s.a.w. da'wah Nabi ya hal itu dihilangkan oleh Nabi Muhammad s.a.w. karena itu sekali lagi terima kasih dengan Nabi Muhammad s.a.w.